Dusun Lemo, desa membonta kecamatan Burau, Kabupaten Luwuk Timur, Sulawesi Selatan, dikejutkan oleh Amukansi Jago Merah. Sebuah rumah milik Rahmat Tamsin dilalap api dalam waktu yang singkat. Kebakaran terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saat kejadian, Rahmat Tamsin sedang berada di luar rumah. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan, tak menyisakan apapun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, seluruh harta benda termasuk surat-surat penting mudah terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian berusaha memadamkan api. Namun, karena kondisi rumah yang terbuat dari kayu, api mudah melahap seluruh bangunan. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut turut membantu memadamkan api. Namun, api sudah terlanjur membesar dan sulit untuk dipadamkan. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap bahaya kebakaran. Pastikan instalasi listrik di rumah aman sebelum berpergian. Jurnalis Koran Soruya mengabarkan.